Rahayu, 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 Salam Hormat, Salam Budaya Saya Mbak Kimbal Sang Putra Alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat Dan Saya Seorang Dukun Hari Ini Teman-Teman Kebetulan Tanggal 16 Hari Kamis Malam Jumat Tahun 2022 Untuk Teman-Teman Penglihatan Spiritual Semoga Malam Jumat Ini Kalian Memperoleh Sesuatu Yang Bagus Untuk Dikerjakan Dan Berhasil Dalam Menjalankan Proyek Kalian Kali Ini Saya Mbak Kimbal Akan Menanggapi Komentar-Komentar Yang Bagi Orang Lain Mungkin Tidak Nyaman Tentang Perihal Konten Saya Yang Berjudul Pancasila Melawan Kilafa Nah Ternyata Ini Ya Ternyata Nih Ternyata Banyak Orang-Orang Yang Tidak Terima Ketika Kelompok Kilafa Ini Saya Katakan Dungu Alias Goblok Dan Mereka Tidak Terima Sehingga Banyak Yang Mengancam Mengutuk Dan Bahkan Ya Banyak Yang Meneror Saya Teror Meneror Kutuk Mengkutuk Caci Mengcaci Di Konten Saya Ini Untuk Saya Pribadi Sudah Terbiasa Karena Banyak Orang Yang Gagal Paham Ketika Membaca Atau Melihat Konten Saya Membaca Judulnya Mereka Salah Paham Ini Banyak Orang Yang Gagal Paham Melihat Dan Membaca Konten Saya Membaca Judulnya Banyak Yang Salah Paham Mendengar Omongan Saya Juga Salah Paham Dan Dikoreng Macam-macam Tidak Masalah Tapi Kali Ini Judul Saya Berjudul Berjudul Kilafa Tidak Bersalah Atau Kilafa Tidak Salah Bagimbal Ini Berarti Membela Kilafa Ha 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 Siapa Yang Bela Bela kok Orang Salah Kelompok Yang Salah Kalau Kelompok Ini Tidak Salah Mereka Pasti Tidak Akan Berurusan Dengan Kepolisian Kelompok Ormas Kelompok Lembaga Manapun Ketika Tidak Bersalah Pasti Tidak Berurusan Dengan Kepolisian Tapi Kalau Berurusan Dengan Kepolisian Berarti Bersalah Ya Siapapun Itu Kelompok Apapun Itu Ya Nah Sayang Mbak Gimbal Mengatakan Di Kalifat Tidak Salah Ini Artinya Bahwa Kelompok Kalian Tidak Salah Menurut Kelompok Kalian Sendiri Menurut Versi Kalian Sendiri Jangan Dibawa-Bawa Kilafa Dari Asalnya Sana Sedangkan Dari Asalnya Sana Aja Nih Terbukti Kelompok Kilafa Tidak Berkembang Dengan Baik Dan Bahkan Banyak Kehancuran Di Sana Sini Ha Apa Kalian Mau Bawa Itu Kedalam Bumi Kita Tercinta Nusantara Yang Kaya Akan Budaya Yang Kaya Akan Bermacam-Macam Wah Macem-Macam Lah Pokoknya Kekayaan Kita Ini Nah Sekali Lagi Ya Ideologi Kalian Ini Ya Sistem Kalian Ini Yang Ingin Membentuk Indonesia Ini Menjadi Negara Islam Atau Ideologi Kalian Yang Membuat Semuanya Harus Bernafaskan Islam Itu Tidak Salah Menurut Kelompok Kalian Tapi Kalau Menurut Kelompok Orang Lain Belum Tentu Terutama Saya Ini Terutama Saya Hilafah Dungu Kenapa Saya Katakan Dungu Karena Terbukti Bersalah Karena Terbukti Kelompok Kalian Ini Ya Memasukkan Dokterin-Dokterin Ideologi-Ideologi Yang Bertentangan Dengan Pancasila Ya Satu Ya Kesalahan Yang Saya Akan Ungkap Disini Yang Jelas-Jelas Ya Mayoritas Bangsa Kita Ini Kan Kaya Akan Macam-Macam Agama Kalau Dokterin Kalian Masukkan Untuk Membuat Ini Menjadi Negara Indonesia Atau Bernuansa Islam Apa Itu Bisa Merusak Persatuan Indonesia Jawabnya Adalah Iya Kemudian Budaya Dari Busana Saja Ya Kita Lihat Busana Orang-Orang Bali Orang-Orang Jawa Orang-Orang Kalimantan Orang-Orang Daerah-Daerah Lain Mereka Menggunakan Bahasa Dan Baju Daerahnya Masing-Masing Nah Kalau Kelompok Kalian Ini Kita Lihat Ya Ya Baju Kalian Aja Ini Ya Yang Laki-Laki Pakai Duster Yang Laki-Laki Aja Pakai Duster Terus Yang Perempuan Hidungnya Pada Gak Kelihatan Sedangkan Kita Lihat Busana-Busana Yang Luar Biasa Dimiliki Bangsa Ini Dengan Budaya Aneka Ragamnya Kelihatan Cantik-Cantik Keindahannya Luar Biasa Nah Itu Yang Harus Kalian Sadari Ajaran Islam Kalian Ini Ya Dari Satu Sumber Ya Semuanya Dari Satu Sumber Yaitu Dari Negara Arab Sana Tapi Yang Yang Di Indonesia Ini Banyak Ini Kelompok-Kelompok Islam Yang Sudah Gak Karu-Karuan Kelompok HTI Kelompok FPI Yang Dibubarkan Juga Kelompok Radikal Juga Dan Kelompok-Kelompok Wahabi Terus Muncul Kelompok Kilafa Musliman Ya Ini Yang Membuat Semua Ini Gacau Ideologi Pancasila Ini Ya Disahkan Oleh Orang-orang Toko-toko Agama Muslim Yang Pada Waktu Itu Sangat Luar Biasa Terutama Dari Perjuangan Dari Toko-toko Muslim NU Saya Mbak Kimbal Mengucapkan Salam Hormat Kepada Almarhum Toko-toko Sepuh Dari NU Yang Sudah Berjuang Untuk Pancasila Rahayu Rahayu Tapi Ini Dinodai Oleh Kelompok Kalian Mikir Gak Si Bro Ideologi Kalian Ini Tidak Bisa Mempersatukan Persatuan Indonesia Dan Benika Tunggal Ika Tidak Akan Muncul Ketika Ideologi Kalian Ini Berkembang Maka Saya Mbak Kimbal Secara Pribadi Kembali Lagi Mengatakan Kelompok Kalian Adalah Kelompok Dungu Yang Kemarin Konvoi Yang Kemarin Lagi Menunjukkan Taringnya Di Bumi Pertiwi Ini Jangan Dikaitkan Omongan Saya Ini Dengan Kalifah-Kalifah Yang Dari Luar Sana Dari Negara-Negara Timur Tengah Sana Ya Gak Ada Yang Kita Bahas Itu Adalah Tentang Kilafa Dengan Pancasila Memang Banyak Orang-Orang Hebat Pada Pada Zaman Dahulu Itu Orang-Orang Cerdas Orang-Orang Pinter Ya Tapi Terbukti Kelompok Itu Tidak Bisa Berkembang Dengan Benar Dan Timbul Perang Dimana-Mana Karena Paham-Paham Itu Lekok Indonesia Yang Sudah Mulai Dibenahi Oleh Pemerintah Sekarang Ini Kok Kalian Mulai Acak-Acak Ini Saya Berharap Ini Ya Untuk Teman-Teman Para Pelaku Agama Terutama MUI Harus Tegas Mengatakan Halal Dan Tidak Halal Boleh Dan Tidak Bolehnya Perkembangan Ormas-Ormas Islam Ini Atau Kelompok-Kelompok Islam Di Indonesia Ini Terutama Ini Kelompok HTI Ya Yang Sudah Dibubarkan Kelompok FPI Yang Sudah Dibubarkan Kelompok Wahabi Yang Belum Terus Kemudian Kelompok Ini Kilafa MUI Harus Tegas Itu Ya Nah Teman-Teman Kita Harus Tetap Juga Mendukung Pergerakan Dari Sahabat-sahabat Dari Kepolisian Yang Coba Menangkapin Orang-orang Yang Mencoba Merongrong Ideologi Pancasila Ini Mereka Tidak Terima Kalau Dikatakan Mereka Ini Orang-orang Dungu Dan Maaf Ya Untuk Kalian Yang Sudah Mengatakan Saya Macem-macem Mengancam Saya Juga Macem-macem Ya Saya Mbak Gimba Saya Tegaskan Saya Tidak Pernah Takut Dengan Siapapun Di Alam Semesta Ini Kecuali Dua Yaitu Satu Tuhan Yang Memberi Kehidupan Dua Ibu Kandung Saya Itu Yang Saya Takutin Kalau Kelompok Namanya Kelompok Aja Saya Mbak Gimba Tidak Akan Menjilat Luda Yang Saya Sudah Buang Karena Aku Arek Suruh Boyo Cok Cok Ate Gertak Mbak Gimba Ya Mbak Gimba Bukan Pemberani Enggak Mbak Gimba Sakti Enggak Mbak Gimba Kuat Enggak Mbak Gimba Orang Biasa Yang Mencoba Bersandar Kepada Sebuah Kebenaran Dan Berjuang Untuk Budaya Dan Negeri Ini Jadi Sekali Lagi Saya Mbak Gimba Akan Terus Berjuang Untuk Sebuah Kebenaran Dan Ayo Kita Semua Juga Yang Beragama Muslim Ya Kita Bersatu Untuk Membuat Muslim Ini Muslim Yang Betul-Betul Cinta Damai Karena Para Pejuang Kita Para Luhur Kita Dari Kelompok-Kelompok NU Yang Sudah Memberi Contoh Akan Perjuangan Untuk NKRI Ini Jadi Sekali Lagi Saya Mbak Gimba Ya Berharap Kita Kompak Dan Kerjasama Selalu Baik Kelompok Spiritual Kelompok Budaya Dan Kelompok Penghiat-Penghiat Budaya Yang Lain Saya Hanya Bisa Berpesan Satu Selama Kita Mampu Berbuat Baik Lakukan Berbuat Baik Dan Jangan Pernah Ditunda Untuk Berbuat Baik Dan Jangan Merasa Hebat Jangan Merasa Kuat Hebat Adalah Ketika Hidup Kita Ini Bermanfaat Untuk Banyak Orang Saya Mbak Gimbal Dukun Ya Mungkin Banyak Kata Yang Salah Saya Mohon Maaf Dan Kritik Serta Saran Kalian Bisa Tulis Disini Disini Nah Ini Nomor WA Saya Kalian Bisa Tulis Ya Komentar Kalian Bisa Membuat Saya Dimarahin Banyak Orang Dipuji Banyak Orang Itu Hal Biasa Bagi Saya No Problem Saya Memang Orang Budu Seorang Dukun 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 Iku iso Yopo Dukun Iku iso Emek Ngobong Dupo Ngobong Menyan Ambek Duduk Dengan Tekun Mek Rokohan Kemepul Ikul Adanya Dukun Cabul Hahaha Oke Teman-Teman Oke Sekali Lagi Saya Mbak Gimbal Mohon Pamit Mungkin Malam Ini Saya Sudah Menjelaskan Bahwa Gila Gila NKRI Harus Dilenyapkan Karena Mereka Orang-orang Dungu Yang Ada Di Indonesia Ini Salam Hormat